Sejumlah sekolah tingkat SMP di kota Pekanbaru sudah melakukan pendataan untuk menghadapi ujian nasional berbasis komputer UNBK pada April ini. Salah satunya adalah MTS Negeri 3 Pekanbaru yang sudah siapkan peserta didiknya untuk menghadapi UNBK tahun ini. Kepala MTS Negeri 3 Pekanbaru Darusman mengatakan sejauh ini seluruh siswa didik sudah dibekali terutama dengan penerapan tryout yang sudah dilakukan. Selain itu siswa juga sudah dilakukan pembekalan dengan penerapan latihan UNBK dengan sistem offline dari sekolah. Pada tahun ini ada sebanyak 317 siswa didik yang menghadapi UNBK pada April mendatang. Untuk kesiapan dari sekolah sendiri, kemudian dari pendataan peserta, itu sudah kita datang dari awal. Kemudian itu ada tahap-tahap pendataan dari dinas, sudah kita ikuti semuanya. Dan terakhir kita sudah mendapatkan DNT-nya, daftar nama peserta tetapnya. Dan insya Allah untuk data kita tidak ada kendaraan lagi. Kemudian untuk kesiapan anak di medrasa kita sendiri, itu kita sudah melakukan yang namanya sistem UNBK itu, tapi bersifat offline. Akibat minimnya sarana dan prasarana penunjang MTS, negeri tiga pekan baru terpaksa harus menumpang di man satu pekan baru untuk dapat mengikuti UNBK. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.